Dan untuk memperbarui informasi dari Arena Asian Games 2018, kami sudah terhubung dengan dua koresponden CNN Indonesia. Langsung ada di Jakarta, ada juga di Palembang, ada Mahardika di Jakarta, tempatnya di area Senayan, dan juga ada Erlangga Wisnu Aji di Palembang, Sumatera Selatan. Saya ingin ke Mahardika terlebih dahulu. Dika, apa update terbaru mengenai pertandingan terutama yang diikuti oleh Kontingan Indonesia dan juga perlehan sementara medali setelah tadi Indonesia dapat satu emas, apakah ada penambahan lagi kira-kira begitu? Ya, setelah medali dari Wusu dan juga dari cabang olahraga Taekwondo, sebenarnya Indonesia tadi berpeluang untuk kembali menambah medali dari cabang olahraga renang. Mengingat ada sedikitnya empat atlet Indonesia yang melaju ke bebak final, tetapi tiga diantaranya tidak berhasil mempersembahkan medali. Itu artinya puasa medali selama 28 tahun, sejak tahun 1990 masih belum terpecahkan. Tadi Siman Sudaratawa yang turun di nomor backstroke atau gaya punggung 100 meter juga tidak bisa berbuat banyak dengan catatan waktu 58,82 detik. Ia berada di urutan terakhir. Catatan waktu yang ditorehkan oleh Siman pada pertandingan malam hari tadi sekitar 30 menit yang lalu justru menjadi tidak lebih baik dari apa yang ia catatkan pada beberapa kualifikasi dengan catatan waktu 55 detik. Dengan ini dari cabang olahraga renang Indonesia sementara pada hari ini juga belum bisa menambah medali. Dan dari arena bola voli saat ini Indonesia juga tengah bertarung. Berlian Marcella dan kawan-kawan tengah melawan kontingen atlet dari Jepang. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki set kedua. Tadi di set pertama Indonesia juga masih tertinggal dengan skor 25-20. Kita tentu berharap atlet Indonesia bisa berbicara banyak di ajang Asian Games. Apalagi Indonesia saat ini berperan sebagai tuan rumah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saat ini Indonesia sudah meraih dua medali. Satu perak dari wusu dan juga satu emas dari cabang olahraga taekwondo lewat Devia Rosmanier. Devia Rosmanier tadi mengatakan kepada saya bahwa mempersembahkan emas untuk Indonesia. Untuk pelatih dan terutama juga untuk keluarga. Selain mewancari Devia tadi juga saya berbincang dengan Ibu Nadevia. Yang menyatakan bahwa ini menjadi kado terindah bagi keluarganya. Menjadi pengelipur lara mengingat pada bulan Maret lalu keluarganya baru ditinggalkan oleh sang ayah yang meninggal dunia. Dan anak dari pedagang sepatu di pasar Cipulir ini nanti sudah dijanjikan dengan hadiah 1,5 miliar rupiah. Untuk Devia dari pemerintah begitu. Dan kalau kita berbicara lagi tentang potensi US Reinhardt. Esok hari pada hari Senin Indonesia masih sangat berpeluang bahkan peluangnya sangat besar untuk kembali mendapatkan satu emas dari cabang olahraga wusu. Mengingat Linz Velcok juga akan tampil dan saat ini Linz Velcok yang juga merupakan salah satu juara dunia wusu masih memimpin kelas semen sementara. Tentu kita berharap esok Indonesia bisa meraih emas. Dan jangan lupa besok juga ada pertandingan sepak bola di U23 begitu di cabang olahraga pria tentunya. Yang merupakan pertandingan penentuan melawan Hong Kong karena jika menang Indonesia bisa dipastikan akan menjadi juara grup A dan lolos ke fase selanjutnya. Maka kemenangan ini menjadi misi melawan kemustahilan melawan Hong Kong yang selalu bermain baik dari pertandingan pertama di grup A ini. Reinhardt. Baik, sayang sekali. Belum ada peralihan medali yang bisa dipersembahkan dari cabang renang oleh tim renang kita. Tapi mudah-mudahan ada potensi lagi besok dari cabang olahraga wusu. Terima kasih Mardika dari Anda di Jakarta. Saya bergeser ke Palembang, ada Erlang Gawisno aja di sana. Angga, dari Palembang bagaimana kemudian proses pertandingan yang dijalankan oleh kontingen Indonesia? Seberapa besar kemudian peluang kita ya di cabang olahraga yang dipertandingkan di Palembang untuk bisa mendulang medali di sana? Ya Reinhardt, kalau tadi di Jakarta, konting Indonesia sukses merebut satu medali emas dan satu medali perak dari cabang olahraga taekwondo dan juga wusu. Nasib berbeda dialami oleh konting Indonesia yang tampil di Palembang atau tepatnya di Jakabaring Sport City. Dari enam cabang olahraga yang dipertandingkan di Palembang, ini hanya satu cabang olahraga yaitu menembak yang memperbutkan medali. Dan sayangnya atlet-atlet Indonesia yang tampil di nomor air pistol 10 meter mixed team dan juga air rifle 10 meter mixed team, ini gagal melaju ke babak final dan artinya kontingen Indonesia. Tim menembak Indonesia di hari pertama pertandingan menembak belum berhasil meraih medali. Dan di lima cabang olahraga lainnya masih belum memperebutkan medali, masih mempertandingkan babak penyisihan. Di cabang olahraga tenis misalnya, seluruh wakil Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya. Kecuali Antoni Susanto yang turun di nomor Tunggal Putra yang harus mengakui keunggulan lawannya. Sementara di rekan lainnya ada Rifki Fitriadin yang tampil di nomor Tunggal Putra, sukses melaju ke babak berikutnya. Kemudian ada juga pasangan Antoni dan David Agung dan juga mixed team, ganda campuran Christopher Rungkat dan Aldila yang juga sukses melaju ke babak selanjutnya. Tapi ini hari pertandingan Asian Games masih panjang dan cabang-cabang olahraga yang menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali di Palembang ini memang masih belum dipertandingkan. Masih ada cabang olahraga panjat tebing, masih ada cabang olahraga dayung dan juga bowling yang diprediksi akan dapat menyumbangkan medali bagi Indonesia yang pertandingannya baru akan berlangsung tanggal 22, mulai tanggal 22 dan 23 Agustus mendatang Reinhardt. Angga artinya di 5 cabang olahraga masih belum ada perolehan medali karena masih bawa penyisihan. Tapi sebenarnya berapa target medali yang ingin dicapai oleh kontingen Indonesia yang bertanding di Palembang? Ya sebagai tambah informasi di Palembang ini Asian Games 2018 mempertandingkan 11 cabang olahraga dan memang ada beberapa cabang olahraga yang menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Sebut saja yang menjadi andalan Indonesia adalah cabang olahraga panjat tebing yang baru akan memulai pertandingannya pada tanggal 23 Agustus nanti. Di cabang olahraga panjat tebing ini Indonesia menargetkan untuk dapat meraih 2 medali emas di ajang Asian Games kali ini. Target ini dinilai wajar karena di kejuaraan dunia yang berlangsung di Tiongkok yang baru lalu tim panjat tebing Indonesia sukses merebut 3 medali emas. Jadi target 2 medali emas ini dinilai sebagai target yang cukup realistis. Kemudian selain dari nomor panjat tebing ini juga masih ada nomor dayung rowing yang menargetkan 1 medali emas. Kemudian cabang olahraga bowling ini juga tim bowling Indonesia menargetkan 2 medali emas. Dan juga jangan lupa masih ada cabang olahraga roller skate di mana tim skateboard Indonesia ini juga menargetkan dapat meraih 1 medali emas. Namun bukan berarti di cabang-cabang olahraga lainnya yang tampil di Palembang ini tidak ada kemungkinan untuk dapat meraih medali emas. Karena dari beberapa manajer tim yang saya temui beberapa hari lalu mereka tidak mau terlalu muluk-muluk untuk memberikan target. Namun mereka tetap berjanji untuk dapat memberikan penampilan terbaiknya dan untuk dapat memberikan medali bagi Indonesia di ajang Asian Games 2018 kali ini. Terima kasih Erlangga Wisnu Aji, koresponden kami langsung dari Palembang. Kita nantikan mudah-mudahan ada persembahan emas ya ataupun medali dari kontingen kita di Palembang. Dan juga terima kasih ada Mardika Utama di Senayan, Jakarta koresponden kami. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih atas dukungan Anda.